Halo penonton, kalau anda lagi bingung cari HT POC dengan budget yang pas-pasan pengen beli highthera PNC 380 atau 370 tapi kemahalan nah mungkin HT ini bisa jadi alternatif untuk HT POC HT ini kalau dari desain samping terlihat tombol PTT nya itu kayak tombol PTT HT Motorola sir-siran zaman sekarang ya HT ini berbahan plastik dan kualitas dari build quality bodinya pun lumayan solid di samping kanan bodi kita akan mendapatkan satu buah konektor jack untuk mikrofon dan speaker itu dengan format Kenwood dan di atas ada lubang antena, soket antena dan di belakang itu ada colokan untuk nge-charge pakai pin kayak hape Nokia jaman dulu dan untuk bell clipnya ini mirip dengan bell clip Motorola GP338 jadi kalau rusak ini bisa diganti tuh pakai bell clip Motorola GP338 untuk port mikro SP di samping itu bisa digunakan untuk nge-charge juga dan bisa digunakan untuk programming dan untuk konektor headset atau extra mic nya ini ya seperti saya bilang tadi Kenwood format atau yang kita lebih kenal disini adalah kabel data atau mic nya itu mirip dengan punya nya Bofeng atau HT-HT Cina yang lain ya yang bentuknya seperti itu 3.5 inch dan 2.5 inch untungnya di HT-POC JJCC-N98 ini untuk settingnya ya pakai micro USB jadi gampang nggak usah repot-repot beli kabel data lagi untuk nyeting-nyeting HT-POC JJCC-N98 ini HT-JJCC ini dijual dengan harga di pasaran sekitar Rp 1.500.000.000 HT ini support untuk Zello dan Walkifleet dan bisa aja pakai aplikasi lain tapi untuk Zello dan Walkifleet dia sudah optimize di HT-POC ini untuk sistem operasi Android nya JJCC-N98 ini menggunakan Android versi 6 Android versi 6 berarti itu Android Marshmallow jadi udah lumayan cukup lah untuk buat dipakai aplikasi-aplikasi POC yang ada di pasaran JJCC-N98 ini dikasih RAM 512MB ini sebenarnya cukup sih untuk aplikasi POC 2 yang jalan kayak misalnya Walkifleet sama Zello cukup untuk jalanin aplikasi itu jalan secara berbarengan dan dikasih memori internal itu penyimpanan sebanyak 2GB yang kita bisa pakai itu sekitar 1,4 ya 600GB nya itu buat sistem HT ini sudah saya pakai selama seminggu nah bagaimana pengalaman menggunakan HT-JJCC-N98 ini HT ini memiliki layar dengan ukuran 160x128 pixel untuk HT-POC ukuran layar segini cukup untuk melihat-lihat kontak atau walaupun grup talknya itu cukup walaupun ya tulisannya kecil-kecil ya tapi ya cukup aja untuk resolusi segitu dan layarnya juga kecil kayak HP Nokia Nokia jaman dulu nih yang masih pakai java yang belum simbian untuk ketahanan baterai HT ini kalau misalnya pakai walkifleet aja untuk standby dan ngobrol berjam-jam ini saya kuat 4 harian kalau misalnya pakai Zello itu satu hari aja udah cepet banget habisnya walaupun ini HT pakai sistem operasi Android dan menggunakan jaringan seluler ya tapi emang ini tuh fungsi HT nya emang ada gitu walaupun Android dia punya tombol PTT dan punya speaker yang besar jadi walaupun kita taruh pinggang atau taruh dimanapun suaranya bakalan kedengeran karena output dari speaker ini gede banget dan kalau suaranya dipenuhin juga gak bakalan sembir speaker nya dengan tombol PTT dan suara speaker yang besar nah jadi HT POC ini gak bisa disamain sama HP Android gitu walaupun sistemnya sama tapi ada beberapa fungsi yang di aduh yang di HP Android itu gak ada contoh ya speaker yang besar dan tombol dedicated PTT ini jadi seamless lah kita tinggal pencet tombol PTT nya kita bisa langsung ngomong ngomong aja dan langsung kedengeran Om Yaakob apakah monitor Om Yaakob untuk kualitas suara audio output dari HT POC ini monitor masuk ini adalah hasil suara dari tes Om gimana nih Om suara Om dengan platform Wolkifrit febongan anda menggema ini pake apa ganti kasih sama perangkat yang sama jadi sekarang udah menggema gitu betul lebih echo lebih echo ganti lihat monitor Om dilanjut ini harganya 1,5 jutaan dia dikasih RAM 512 ukuran baterai di tertulis ini 6000 ampere enggak atau enggaknya dan internal 2 GB terus dual SIM card yang support 4G dua-duanya dan hati ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 210 ha jadi enggak cuman handphone-handphone aja nih yang pakai prosesor Snapdragon dan juga HTPWC ini pakai prosesor Snapdragon untuk kelebihannya hati ini yang pertama adalah harganya yang murah cuman setiap setengah juta aja dapat RAM 512 internal 2GB dan juga untuk fitur-fitur ke-HT-HTannya itu mantap kita bisa menekan tombol PTT pas layar kekunci atau mati jadi seamless usah ribet-ribet buka dulu aplikasinya baru ngomong lanjut untuk konektivitasnya ini pakai sinyal Smartfren terus pakai antena eksternal mantep sinyalnya penuh terus pakai Smartfren di Jakarta untuk kekurangannya banyak lihat ini caur sih ya lah walaupun support dual SIM tapi enggak ada Wi-Fi nya bluetoothnya juga enggak ada jadi kayak rasanya kurang komplit aja tapi ya udah harganya cuman satu juta setengah dan fitur ke-HT-HTannya itu berfungsi dengan baik jadi mau nuntut apa jadi kesimpulannya HT POC JJCC N98 ini dengan harga yang cuman satu setengah juta rupiah aja dan anda enggak mempermasalahin tuh enggak ada Wi-Fi dan Bluetooth terus untuk dipakai cuman buat kerja atau ngobrol-ngobrol atau buat dijadiin HT rentalan nah HT JJCC N98 ini layak kok untuk dibeli dan modelnya juga nggak malu-maluin buat ditaruh di pundak dan kalau mau beli HT ini cari aja banyak kok yang jual di toko online ya udah sekian dulu untuk video kali ini ya mohon maaf bila ada kebelit-belit atau videonya ini kurang bagus terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis kalau suka tekan suka kalau nggak suka ya dislike aja sih kalau mau nanya-nanya ya tinggalkan jejak di kolom komentar kalau mau di subscribe channel ini udah silahkan di subscribe aja udah ya terima kasih capek ngeceh mulu dadah